Oke disini gue sudah masuk ke dalam gamenya dan gue langsung coba dulu testing apakah dia berhasil untuk controller buttonnya Kita tungguin dulu, ya sekarang controller buttonnya sudah berhasil muncul ya Oke temen jadi di video kali ini disini kita bakal bahas mengenai fix controller button viva 16 mode all android ya Jadi buat temen temen yang mungkin mainin viva 16 mode di versi berapapun itu ternyata tombolnya mengalami bug Contohnya mungkin tombolnya hilang, gak muncul ya pada saat kalian di dalam in game Atau mungkin controller buttonnya itu mengalami masalah seperti transparan itu juga bisa Dan cara ini 100% dapat kalian lakukan buat seluruh pengguna all modes ya Jadi kalau kalian pakai viva 16 mode edisi viva 23 itu bisa Atau mungkin kalian menggunakan viva 16 mode di versi e-sport fc24 itu juga sama aja Dan ini juga berlaku untuk semua jenis tipe android apapun Misalkan kalian pakai os android 10, android 11, 12, 13 sama aja Pokoknya intinya bisa Jadi buat kalian yang mau ada masalah seperti ini jangan kesel dulu ya Kalian udah downloadnya lama ternyata udah ngabisin kuota juga di mainin kagak bisa Jadi pastikan kalian simak video ini selengkapnya dari awal sampai akhir guys Oke jadi untuk caranya ini gampang banget kalian diperlukan satu bahan ya Ini ada fix control button viva 16 temen temen Dan ukurannya sekitaran 65 kb-an aja Jadi gak bakal ngabisin kuota kalian lagi Disini temen temen silahkan aja di ekstrak dulu karena ini masih berformat zip Silahkan di klik Lalu kalian pilih ekstrak disini Nah nanti kalau udah berhasil di ekstrak Arsip sukses akan muncul folder baru ya Fix control button viva 16 silahkan dibuka Nanti muncul seperti ini lagi ada hoots dengan 16 item silahkan dibuka Nah disini dari 16 item ini silahkan kalian dipilih semua ya Caranya kalian tinggal klik pada icon folder warna kuningnya Misalkan ini distansi to goal Kalian klik Nah kayak gitu sampai ada garis hijau Terus kalian klik semuanya Terus ya berurutan Kayak gitu Pokoknya semua itemnya temen temen Kayak shootout Terus skip nih starting 11 Substation ya Nah kalau udah dipilih semua kayak gini Temen temen silahkan di tekan tahan lama Yang mana aja kayak gitu Nah terus disini kalian pilih salin Ingat ya pilih salin Terus kalian pilih memori perangkat Disini kalian pilih android Terus kalian pilih data Nah di bagian folder data ini cari aja folder viva 16 kalian Contohnya disini ada com.ie gp viva world Disini kalian pilih ataupun dibuka dulu Nah kayak gitu Terus kalian pilih di bagian aset Paling atas ya Pilih aset Terus kalian scroll ke bawah Terus kalian cari yang bagian tulisan hood H-U-D Ini ada 12 item Silahkan dibuka lagi Dan silahkan tempelkan disini temen temen Cara tempelkannya kayak biasa ya Tinggal pilih icon lingkaran warna hijau Pojok kanan bawah Terus kalian tinggal tunggu aja Pada saat kalian mengekstraknya Nah jadi tungguin dulu nih Sampai 100% kalian bisa Memperbaiki masalah controller button Kayak gitu ya Nah kalau udah disini berhasil Nah disini sudah masuk semua Temen temen coba silahkan buka gamenya Dan disini gue bakal coba Masuk ke dalam in game terlebih dahulu guys Oke disini gue sudah masuk ke dalam gamenya Dan gue langsung coba dulu testing Apakah dia berhasil untuk controller buttonnya Kita tungguin dulu Ya Sekarang controller buttonnya sudah berhasil muncul ya Kalau di versi yang kemarin Itu kemarin gue juga mengalami masalah seperti ini Itu gak muncul Dan sekarang nih analog Ya analog udah bisa dimainkan Nah kayak gitu Terus pass Ini udah bisa Pass lagi Terus robotan Oke udah bisa juga Terus sprint Kita coba testing Oke sprint juga udah aman Kayak gitu Terus kita coba testing yang lain Misalkan shooting Oh clear ya Crossing Nice Oke semuanya udah bisa ya co Oke disini Kita coba testing untuk shoot ya Nanti di depan Gawang lah Nah jadi kurang lebih ya Ini berhasil sih Oh iya By the way disini stop dulu Kalau kalian misalkan mengalami masalah Masih mengalami masalah ya Bersaat kalian tadi masuk Dalam in game Masih gak muncul bang Temen-temen coba masuk ke setting dulu Silahkan masuk ke setting Terus pilih control Nah di bagian controls ini Kalian pilih yang pertama adalah Control scheme nya itu Ataupun tipe control nya itu Kalian pake classic ya Jangan sampe enggak Karena kan ada yang touch Ada yang casual Kalian pilih classic Terus untuk virtual button position nya nih Kalian pilih button Nih bottom Yang ini bottom Jangan center cok Kalau central nanti dia malah Tipe jenis ini sih Ini cuman tipe jenis controller nya aja Cuman ini juga bisa berpengaruh Terhadap controller kalian ya Kalau misalkan gak disetting seperti ini Kemungkinan besar juga Masih mengalami masalah Seperti yang sebelumnya Kayak gitu Nah terus Disini jangan lupa Untuk jenis controller nya itu Kalian bisa pilih setting Di large button Ataupun ukuran kecil ya Button tombolnya Kayak gitu Dan juga larga joystick Ataupun icon dari un-unlock nya Silahkan diaktifin aja Kayak gitu Biasanya ini juga Setting ini sangat berpengaruh ya Oke Jadi kurang lebih Kayak gitu aja Untuk settingannya Dan ini berhasil ya temen temen Untuk kontrasi masalah Fix controller button Yang transparan Amapun hilang ya Gak muncul Di semua tipe All Android Ataupun Di semua tipe Viva 16 Mode Tipe berapa pun cok Jadi kurang lebih Kayak gitu aja lah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya